Kator berita resmi Palestina, Wafah, melaporkan serangan udara Israel pada malam takbiran yang menyebabkan 14 warga Palestina tewas dan melukai beberapa orang lainnya. Serangan brutal tersebut terjadi di sebuah alun-alun perumahan di Kempengungsi Nuseirat, di bagian tengah jalur Gaza. Serangan udara lain dilaporkan terjadi di Deir Albala di Gaza Tengah dan Rafah di ujung selatan. Ini adalah jemimau tempat yang dihapkan tersebut di 금Ü Nobom 2. Ia telah memąber Hai, anak-anak, unda anak-anak dan semua yang dihapkan yang dihapkan dan berada di mereka. Ini adalah jemimau tempat yang dihapkan di Hakuza Tengah. Dia dan kira-terempuan tersebut. Ia semua yang dihapkan di rumah, saya tidak mempercaya orang lain, masalah penerbangan. Sementara itu pada selasa Hamas mengatakan bahwa tauran Israel mengenai gencatan senjata dalam perang di Gaza tidak memenuhi tuntutan faksi-faksi militan Palestina. Namun mereka akan mempelajari tauran tersebut lebih lanjut dan menyampaikan tanggapan mereka kepada para mediator. Tauran tersebut diserahkan kepada Hamas oleh mediator Mesir dan Qatar dalam pembicaraan di Cairo yang bertujuan untuk mencari solusi dari perang yang menghancurkan di jalur Gaza yang sudah memasuki bulan ketujuh.